Kami, warga negara Indonesia, memohon kepada Bapak, Ibu, khususnya Bapak Presiden Jokowi Dodo yang menonton video ini. Kami di sini, warga Indonesia, memohon kepada Bapak dan Ibu, agar sudikiranya membantu kami agar bisa segera pulang ke Indonesia. Karena di sini kami merasa tertipu dengan pekerjaan kami yang kami alami sekarang ini. Awalnya kami diiming-imingkan dari ejen kami yang ada di Indonesia dan di Jakarta, bahwasannya sebelum sampai di negara Kamboja, khususnya bertempat di Mokbay, Bafet, kami diimingkan kepada ejen kami yang ada di Indonesia, yang ada di Medan dan di Jakarta, bahwasannya pekerjaan kami sebelum sampai di Kamboja ialah kursus yang terservis. Ada pun gaji yang akan kami terima sebesar 12 juta per bulan. Dan hari kerja dan jam kerja sudah ditentukan sama ejen kami yang ada di Medan dan di Jakarta, bahwasannya jam kerja dan harinya hari Senin sampai dengan Jumat, pada pukul 8 sampai dengan 16 atau jam 4 sore. Jadi kami semua dan kawan-kawan menyesatujuin apa yang diiming-imingkan dari ejen kami yang ada di Medan dan di Jakarta. Dan kami lengkapin semua persyaratannya, setelah semua persyaratannya lengkap, kami pun diberangkatkan dari sama ejen kami yang ada di Medan dan di Jakarta menuju ke Kamboja. Sesampainya di Kamboja, kami di sini tidak dipekerjakan sebagai call center service, melainkan kami dipekerjakan sebagai scammer dan dipaksa untuk menipu warga Indonesia kita sendiri. Setelah kami menjalani proses pekerjaan yang mereka berikan, ternyata saya dan kawan-kawan tidak sanggupinya, karena setiap hari kami mendapat tekanan, seperti kami perkepalanya harus mencapai target sekitar 60 juta. Jadi sampai sekarang, kurang lebih hampir 2 bulan ini, kita tidak pernah mencapai atau tidak pernah menghasilkan mereka. Jadi kami mohon kepada Bapak, Ibu, khususnya kepada Bapak Presiden Jokowi Dodo, agar sudinya membantu kami yang ada di Kamboja, tempat kami ini di Mokbay Bafet. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.